Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Profesor Doktor Apotekan Jenggadiah MSI, Laku Dekat Fakultas Ibu Kesehatan UI Syarifir, Hidayat Rumah Jakarta. Yang terhormat, Ibu Doktor Apotekan Normalis, Laku Dekat Satu Hidayat Rumah Jakarta, Yang terhormat, Ibu Doktor Yuli Aprat, MPM, Laku Dekat 2, Bidang Administrasi Umum Fakultas Ibu Kesehatan UI Syarifir, Hidayat Rumah Jakarta. Yang terhormat, Ibu Doktor Ustadun Asana MNN, Laku Wakil Dekat 3, Bidang Kemahasiswaan Kalungi dan Kerjasama Fakultas Ibu Kesehatan UI Syarifir, Hidayat Rumah Jakarta. Yang kami hormati, Ibu Raya Ananda Alkaw, S.A.M.M.A. PHD, Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat UIN Syarifir, Hidayat Rumah Jakarta. Yang kami hormati, Ibu Akrotekan Izmierdi Komala, S.A.M.S.J. PHD, Selaku Ketua Program Studi Informasi UIN Syarifir, Hidayat Rumah Jakarta. Yang kami hormati, Ibu Akrotekan Izmierdi Komala, S.A.M.S.J. PHD, Selaku Ketua Program Studi Informasi UIN Syarifir, Hidayat Rumah Jakarta. Serta para dosen Fakultas Ilmu Kesehatan UI Syarifir, Hidayat Rumah Jakarta. Yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dan kami banggakan seluruh peserta studio cerita pada hari ini. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan poni syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Terutama, nikmat iman, islam, dan juga nikmat isan. Sehingga kita semua dapat berkumpul. Yaudita yaudita. Selanjutnya, Marilah kita panjatkan salawat setah salam kepada berkita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman terakhirnya menuju zaman yang kami bergerak seperti tadi. Selamat malam, Yaudita. Izin kami, izinkan kami untuk memperkatakan diri. Saya Alem Al-Ambibah dan terang saya, Nadia Juliani. Selaku Master of Ceremony dalam acara Studium General 2023 dengan tembakan global pandemic Izin Pemberton. Understanding what's coming and how to drive them. Baik, agar kegiatan ini dapat berjalan lebih semangat lagi, kita punya jargon dan kita harap semua rekan-rekan, rehasiswa, dan juga dosen bisa mengikuti. Kita kasih coba dulu kali ya. Oke. Kalau misalkan nanti aku bilang Studium General 2023 ready to walk the pandemic. Bisa gak? Gampang ya? Boleh, tangan-tangan siapin. Tangan-tangan. Kalau tanggungnya nanti jadi perolongan. Boleh, tangan-tangan siapin. Oke. Coba ya bareng-bareng ya. Studium General 2023 Ready to walk the pandemic. Oke. Lanjutkan. Sebelum mulai acara, kami akan membacakan tata tertib Studium General pada kali ini. Yang pertama, mengisi presensi kehadiran sebelum memasuki auditorium. Dilarang membawa makanan dan atau minuman ke dalam auditorium. Ketiga, mengaktifkan fitur silent pada masing-masing gawai. Kempat, bersikap baik, sopan, serta tidak membuat kegaduran selama kegiatan berlangsung. Selanjutnya, kami akan membacakan sesunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Ketiga, penyampaian setting direction. Keempat, penyanyikan lagu Indonesia Raya D.M. Kelima, sambutan dari Dekan Fakultas Kewu Kesehatan UIM Syarifidaya Tunggol di Jakarta. Yang keenam, pembacaan doa. Ketujuh, pembacaan sifit moderator. Kedelapan, pembacaan malari oleh Nara Sumer. Yang sembilan, pemberian sertifikat. Sepuluh foto bersama, dan diakhiri di sekolah yang penutup. Belanjut ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca beskola bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara studium general senantiasa diberi pelancaran oleh Allah SWT. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Zulfadil Anwar. Pada saudara Zulfadil. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih telah menonton 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 Bapak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Apapun Terima kasih telah menonton 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 Kita melihat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan 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 Jadi disampaikan Dan 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 Akhirnya salah satu kata kuncinya bahwa the global crisis of COVID-19 has revealed structural goodnesses. Jadi dia tidak membuat sistem menjadi lemah tapi dia meng-expose sistem yang lemah. Jadi beda ya, jadi kalau COVID-19 itu bukan yang melemahkan sistem tapi yang meng-expose sistem yang memang sudah lemah. Sehingga akhirnya, untuk kata kuncinya, health system resilience, di blog dari WHO, temukan sistem kesehatan dan itu berbagai macam. Ada bonka finance, ada SDM dan seterusnya. Temukan sistem kesehatan dan itu berbagai macam. Ada bonka finance, ada SDM dan seterusnya. Nah kelihatan kita lemahnya dimana. Dan itu harus kita belajarin. Dan itu sebenarnya kesempatan bagi mahasiswa S1, S2, S3, bahkan untuk menulis bersama untuk kita melihat sebenarnya kita lemahnya dimana. Bukannya kita ingin melihat siapa yang salah tapi untuk belajar sehingga akhirnya masa depan kita bisa lebih baik. Untuk selanjutnya, selek selanjutnya. Terima kasih. Nah di sini, di bawah ini Dr. Eduras ya, Dr. Eduras ini, dia sudah menyampaikan kita harus belajar dari salah kita. Karena dia merasa apa ya, dan memang harus seperti itu. Karena WHO itu kan walaupun dia tidak memiliki. Dan ini yang sama dengan sekarang yang sedang dievaluasi. Ini teman-teman sudah tahu namanya International Health Regulation tahun 2005. IHR 2005. Dan itu dievaluasi. Kenapa kok sebenarnya itu sudah punya International Health Regulations. Tapi kok tidak efektif. tidak efektif dalam hal kaitannya tentang kandemir. Padahal IHR itu sudah dievaluasi belajar dari efektif. Tidak efektif dalam hal kaitannya tentang kandemir. Padahal IHR itu sudah dievaluasi belajar dari pengalaman had one and one. Dari pengalaman birth flu dan seterusnya. 2003, 2001. Dia sudah dievaluasi di amandermed dan akhirnya 2005. Tapi ternyata masih belum. Masih belum. Apa namanya memiliki efektifitas. Nanti ada beberapa hal. Saya ingin ditunjukkan. Dan itu bukan kata saya, tapi kata WHO ini sendiri. Bahkan yang mengatakan, This scars must serve as firm and a reminder of the prevention of 4D virus to emerge. Jadi, Mereka sudah selesai dari luka itu. Tapi masih ada scars. Masih ada bekas itu. Ini harus mengingatkan kita. Yang mungkin ada yang pernah jauh. Ini luka itu sendiri mengingat kita bahwa Kars di hati-hati. Mereka sudah menyebutkan beberapa hal. Pertama adalah lack of coordination. Itu paling pertama. Ya makanya, mungkin nanti kita selesai juga ada beberapa yang saya sampaikan tentang Barriers for collaborative governance. Jadi bagaimana ternyata lack of coordination itu menjadi salah satu prinsip yang penting banget. Koordinasi itu sangat penting. Ya. Kalau saya sempat dulu. Saya tidak perlu menyebutkan namanya. Kalau di Indonesia itu koordinasi itu. Koordinasi itu. Yang penting ada makanan. Ada beberapa orang yang pernah ketemu. Koordinasi itu. Koordinasi itu harus ada makanan. Oke gak apa-apa. Ini ada logistik. Yang mungkin adalah effective. Harus ada hasil yang diselakit. Nah ini ada beberapa hal. Ada equity, solidarity, teknologi dan seterusnya. Nah kita sudah mulai bagus nih. Ya akhirnya kita mulai vaksin. Sekarang lagi ada pembahasan kalau di Australia sudah menjadi booster keempat. Terus mungkin bisa dikatakan bisa jadi setahun harus diulang. Walaupun ini sekarang masih dalam pengkapan diskusi. Ini baiknya seperti apa? Apakah seperti halnya flu? Kalau disana kan setiap pusing masuk ke printer. Setahun kampus. Misalkan setahun kampus. Diminta semuanya untuk vaksin flu. Vaksin flu. Seperti itu. Dan ini mereka sudah berjanji. We must promise ourselves and our children and grandchildren that will never make those mistakes. Nah ini berarti janjinya. Karena Direktur Jemeral yang setelah pas ke SARS, pas ke 2000, Dia juga jangan diseputin. Tapi dia jadikan kan. Jadi ini jadinya ini ya. Tapi sekarang kita bagaimana? Slide selanjutnya. Nah ini alatnya yang saya ikuti. Dan ini juga saya sendirikan kepada teman-teman semuanya. Ada unitar namanya. Ini kan bukan unitar namanya. Tapi Universitas Inca sudah ada unitar. UN Institute for Training. Jadi itu adalah website. Dan nanti kalian bisa ke Google. Lalu tulis unitar. Dan disitu ada beberapa training yang bisa dikuti secara gratis online. Jadi sambil kuliah. Yang dikuti secara gratis. Tapi juga bisa mengambil. Apa namanya. Online-online training. Ini salah satu training yang di-organise. Soalnya ini di-organise. Akad United Nation. For the Sun Service Reduction. Dan ini ternyata mereka menyampaikan. Kejadian tentang pandemi. Jadi tahun 2020. Jadi masih di awal-awal pandemi. Itu karena tentang wak-wak pandemi. Di sini adalah active events. Itu akan berinteraksi dengan chronic stress. Chronic stress ini kalau misalkan dalam bahasa yang sering kepadai sehari-hari. Adalah pre-existing health. Atau comorbidity. Kalau dalam konteks masyarakat. Tapi kalau dalam konteks lingkungan hidup. Apa masalah public health yang sudah ada sebelum adanya pandemi. Dan itu bisa berinteraksi dengan pandemi. Atau bahkan active events lainnya. Seperti banjir, rupa bumi dan seterusnya. Dan kita kebetulan berada di Indonesia. Yang memang dia sangat kawan dunia. Jadi ini juga bisa dipakai. Nah. Ini banyak sekali perang-perangnya public health. Yang mungkin oke. Kita tidak mengambil. Isu sosial, ekonomi. Isu budaya. Tapi kalau belum juga bisa masuk ke budaya. Bisa masuk ke perekonomian masyarakat. Ini juga kan. Ini kipisnya. Dan tapi yang penting adalah masalah environmental and public health. Di sini itu pertandingan. Makanya di sini. Ini kemarin ya. Kemarin saya perjalanan pulang dari. Rahi Bogot di sini. Memang. Hari minggu kemarin. Tapi saya juga lihat di reddit events. Di APM 2,5. Apun polisi udara di Jakarta. Itu meningkat waktunya dari. Hari minggu. Nah ini. Di sini. Analisis soal. Analisis soal pandemik. Segini. Inological and political context. Reveals a perfect score. Jadi ketika ada kombinasi. Permasalahan politik. Permasalahan sosial. Lalu. Di ambient dengan adanya pandemi. Maka dia akan menjadi perfect score. Jadi ada kombinasi yang sangat bagus sekali. itu membuat sebuah bicara yang sangat kompleks itu yang terjadi di Amerika Serikat tadi kemarin kita lihat bahwa Amerika yang katanya adalah negara yang paling kuat atau siap menghadapi pandemi ternyata dia paling tak boleh dikatakan paling terdampak baik secara ekonomi itu juga terdampak dan itu karena adanya permasalahan politik pada saat itu waktu itu di Presiden Trump dan mereka selalu ada komplit dengan man-man chief health officernya sehingga akhirnya keputusannya itu tidak bisa diambil secara efektif belum lagi adanya distrust dari community penduduk Amerika Serikat itu terhadap Presiden dan ini bisa dikatakan social inequalities and security of the failures jadi ia akan menjadi bahan bakar dari pandemi bahan bakar dari pandemi kalau saya ternamanya Dr. Bifrin waktu kena covid bahan bakarnya itu dalam glukosa jadi kalau bisa kuasa kalau kena ini sakit banyak minum banyak minum madu banyak makan padahal ternyata makannya ternyata makan abar karena lepas itu menjadi bahan bakarnya pandemi kalau dalam konteks pandemi ini ini adalah bahan bakarnya ada public health social inequality sama rising of chronic disease ini adalah kondisi kita juga meningkat ya nyakit tidak penular kita kan juga meningkat dan bulat satu di sini di Indonesia the number one killer di Indonesia 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 setel stunting wasting 특 minggu lalu saya mainkir rumah yang teman-teman dan ternyata menukar 36% mahasiswa anak-anaknya masih ada status status iya sudah stunting padahal mereka rumahnya bagus-bagus menurut saya bagus jadi mereka tidak kami boleh lihatnya profit $ tapi kenapa stunting iya karena ternyata tidak sabar orang buahnya, ini masaknya tidak sabar ngasih makan, akhirnya ngasih makanannya itu juga masalah kesehatan masyarakat selanjutnya, dan disini ada beberapa ini saya ambil mengkompilasi dari beberapa literatur yang saya ambil dan ini adalah bukti-bukti bahwa kita tidak siap, walaupun WHO sudah mengatakan pada saat ini kita sudah bersiap jadi, tapi ternyata resource to prevent Covid-19 were limited di Indonesia pun seperti itu, bahkan di Australia pun seperti itu kita awal-awal, tahun 2020-an awal itu mengevaluasi itu mengevaluasi respiratory clinic respiratory clinic sama ICU kalau di Indonesia, ICU ini jauh lebih banyak dari Australia karena memang Australia itu menurutnya support sepuluhnya Indonesia kita cuma 25 juta, sementara di Indonesia di Indonesia 290-an juta kali ya lebih lebih dari 171 juta jadi mereka menambah 3 kali 4 ya, respiratory clinic sama ICU jadi, waktu 2020-an itu kebetulan memang, inilah memang apa namanya, tidak bisa apple to apple karena mereka punya dana dan langsung dibuat apa namanya tambahan-tambahan kemungkinan kalau misalkan perlu ICU tapi ternyata di akhir pandemi yang menguntungkan ICU itu hanya di bawah sekitar 15-20% jadi, sebenarnya tidak perlu penambahan itu tapi, itu sudah dilakukan dan itu artinya bukan bukannya artinya menjadi tidak karena public health measuresnya ternyata berhasil untuk menangkan kasus tidak sampai orang ke menguntungan ICU itu sebanyaknya jadi, tidak tidak terpakai bukan berarti tidak tidak terpakai secara efektif tapi, butuh kesiapan ke depannya karena memang kita belum selesai belum lagi kalau kita bisa berbicara tentang miskormen or chronic research karena mereka realokasi karena kan harus juga ada orang yang lagi sakit diabetes atau kalau juga negara-negara yang berkembang atau negara miskin bahkan, misalkan masalah ibu ibu hamil anak-anak yang membutuhkan akses untuk pelanian sehat itu direalokasikan untuk COVID-19 sehingga akhirnya misappointment dan akhirnya mereka menjadi gawat dan mungkin bahkan yang harus meninggal karena kan keos pada saat pandemi dan itu juga akhirnya harus kita bertakuti bersama limited or not available health services yang diperlukan dalam pandemi dan percaya stigma nah ini kita berbicara bahwa para dokter ya perawat mereka yang bekerja di rumah sakit itu menjadi sangat terexposed dengan bahaya virus dan belum lagi kita bicara tentang mental health problems khususnya di lingkup masyarakat tenaga kesehatan dan itu sangat saya gak tau apakah memang sudah ada yang diberikan tentang bagaimana dampaknya dan apa yang harus diperlukan sebelum lagi sekarang kita bicara tentang kondisi luang potensial luang COVID dan orang yang masih recovery baik itu masalah kesehatannya atau masalah ekonomi berkait dengan COVID-19 dan ini masih belum selesai contohnya kalau kita lihat di slide selanjutnya ini contohnya adalah ini aplikasinya di DMC Open tentang impact COVID-19 on utilization of healthcare services dan ini ada systematic review ini sekitar ada 56 paper yang di masing-masing tapi saya gak tau kenapa salah satunya ada satupun yang dari Indonesia ini ada di Indonesia, Singapura tapi mungkin ketegak-ketegakannya ada dalam persediaan data hanya mungkin juga perlu dilihat untuk melihat misalkan dalam konteks lokal berapa sebenarnya orang yang misappoint karena COVID-19 itu bagaimana datanya bisa diakses itu mungkin bisa bisa di evaluasi seperti apa kita bisa melihat ternyata ada pengurangan jadi berkurang sekali kita akan berkait dengan visif, admissions, diagnostic, therapeutic nah ini perjudicial score disease 29,3% pengurangannya emergency service 44% sampai mungkin pada saat COVID-19 ada banyak orang yang mereka takut ya rumah sakit ya rumah sakit atau berpikir yaudah lah nanti ajalah masih pandemi kayak gitu dan itu ternyata bisa berdampak kepada kesehatannya itu yang harus kita pelajari dampaknya seperti apa sejauh apa nah selanjutnya kalau kita bisa lihat nah ini publikasi yang dilakukan oleh kami di Australia dalam konteks di Australia di Australia karena kita kampus dan kita ada salah satu kampus kampusnya di situ di Gulpus dan ini kita mengevaluasi situasi yang jadi jadi remaja ya untuk mereka isolasi itu apa yang ada sih gitu ya dan ternyata ada masalahnya jadi satu dari pengelakuin alkohol yang di Indonesia bukan ada masalah ya insyaallah ya karena kita tidak minum alkohol tidak minum alkohol kedua adalah merokok nah ini merokok dimasukkan misi pengelakuin 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 ini tidak ada yang merokok walaupun angka prevalensi rokok di Indonesia kan semestinya sangat tinggi ya nah yang ketiga adalah learning semestinya sangat tinggi nah yang ketiga adalah learning exercise jadi physical exercise dan publikasinya kita lakukan di sini tentang outdoor consumption exercise jadi physical exercise dan publikasinya kita lakukan di sini tentang outdoor consumption ya yang ternyata meningkat pada masalah isolasi dan yang satu lagi yang sedang kita bekerjakan adalah yang di merokok jadi orang yang dulu pernah berhenti merokok kembali merokok pada masalah isolasi dan ini juga akhirnya menjadi permasalahan kalau physical exercise ternyata tidak menjadi permasalahan karena mereka memang sudah terbiasa ketika di exercise saya biasa mereka kalau kenal ada yang namanya strafa gitu ya strafa buat hari atau buat dan namanya apa namanya pakai sepeda virtual itu ada sosbetsnya dan seterusnya dan itu sangat meningkat orang katanya berkata saya tidak bisa keluar saya tidak bisa keluar tapi pada saat itu juga walaupun isolasi masih boleh olahraga keluar jadi boleh lari boleh main bola dan seterusnya walaupun tidak perlu harus menjaga social distancing ya nah itu jadi tidak masalah lagi masalahnya ada yang dirokok dan ini juga harus kita pikir karena kedepannya misalkan terjadi pandemi lagi ketika mau isolasi kita sudah paham bahwa ini akan meningkatkan permasalahan yang lain jadi apa ini makanya sebenarnya kalau di dalam website itu ada banyak sebenarnya mungkin di Indonesia juga saya yakin pasti ada tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya flight selanjutnya nah ini ada gpnb ini gpnb yang berakan kalau di Indonesia kan flight nah ini ada gpnb 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 yang berakan kemudian di Indonesia kan banyak berakan kemudian gpnb ini ada global performance monitoring board ya global performance monitoring board ini yang dipublikasi oleh apa namanya terbang dunia sama dari termasuk dari gpb jadi hasil penelitian dan melihat bagaimana sebenarnya kita sudah siap menghadapi jadi teman-teman bisa ke google dan download reportnya secara tutup jadi silahkan dibaca jadi bisa kawasan secara lebih komprehensif ya nah kalau kita lihat dari selanjutnya selanjutnya nah ini saya hanya mengambil satu halaman saya jadi menjadi salah satu summary dari ini monitoring board ini dan dia melihatnya dari beberapa konteks ya jadi assessing the status of 30 indicators from gpnb monitoring jadi mereka menilai dan dia melihatnya dari beberapa konteks ya jadi assessing the status of 30 indicators from gpnb monitoring jadi mereka menilai 30 ini untuk menilai global performance kita jadi jawabannya kita sudah siap di bawah ini ada gambar yang hijau excellence good adalah uning orange adalah insufficient atau kurang kalau yang marah justru malah memburuk atau kurang kalau yang marah justru malah memburu kalau yang orange itu ada perbaikan tapi tidak tidak cukup kalau yang kuning itu baik ya lalu yang hijau itu excellent tapi kita lihat di sini tidak ada hijau sepertinya dia belum ada yang sampai pada tahap excellent baik itu masalah apa misalkan national research on development innovation ini ini sudah ada perbaikan api masih tidak cukup karena dia masih warnanya orange akhirnya ini bisa menjadi tantangan kita atau misalkan kita di sini ada regional library sudah meningkat untuk berkaitan virus dan seterusnya di bidang sayang bagaimana melihat vaksin dan seterusnya untuk bidang health tapi sudah ada perbaikan api masih sudah baik sudah ada perbaikan tapi national one health protection masih belum cukup on health berkaitan kata kunci tidak harus out objek one health itu apa dan ternyata masih belum cukup walaupun di Indonesia sudah banyak diskusinya ini konteksnya bukan Indonesia ini global konteksnya yang menarik akhirnya di sini adalah strategic plan strategic plan untuk monitoring untuk global governance itu masih merah itu masih global international international intergovernmental negotiating body IND itu adalah yang dipelola oleh BHP jadi BHP itu sebaratnya ngumpulin orang-orang intang gitu ya untuk mikirin nah ini harus ngapain ke depan ini ya muka muka nanti teman-teman yang ada di Bisa terpilih untuk bisa mewakili Indonesia untuk masuk duduk insya Allah jadi intergovernmental dan intinya ngasih masukan sekarang sedang didiskusikan nanti ada juga sebagian tentang pandemic report karena IHR ini sudah tidak kuat seperti Sina tidak ada gibinya seru tapi dia tidak bisa ngapa-ngapain karena tidak ada gibinya nah selanjutnya nah ini adalah global risk report dan teman-teman juga bisa download di google ini dibuat World Economic Forum World Economic Forum ini dia melakukan meeting setiap tahun sekali dan ini dihadiri oleh bisnismen-bisnismen se-dunia termasuk dari Indonesia dan mereka melakukan survey biasanya bisnismen kan mereka mikir jauh-jauh-jauh karena kan orang bisnis kan out planning untuk atau enggak jadi mereka membuat risiko apa yang akan terjadi dua tahun ke depan ini dari tahun 2022 atau 10 tahun ke depan bisa kita lihat yang pertama adalah perjadian 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 saat ini pengakapan saya juga akan di perjadian jadi kan disana lagi ngecil nah ini naik dari harga 2,5% menjadi 7,5% bisa bayangkan dari 2,5% jadi kan naik 300% itu karena mereka juga ada juga kenapa ya karena mereka sudah untuk untuk recovery dari COVID-19 nah ini cost of living prasis meningkat saya enggak tahu di Indonesia mungkin sekolah saya bayangkan akhir saya kesini bulan Maret tahun ini kayaknya memang ada disaster and extreme weather defense dan seterusnya agar meningkat juga kalau disana ini ada di bawah sana ini ada di bawah sana dan ini harus disiarkan akumulasi semuanya meningkat sekarang akumulasi meningkat dulu tahun 2020 mahasiswa yang disana masih dapat 180 masih meningkat dulu tahun 2020 mahasiswa yang disana masih dapat 180 perkanan untuk satu minggu jadi itu untuk ekomodasi jadi yang mengkombongan lagi akan memang sederhana nah kita lihat ini yang lebih jadi peralatan yang ada di Indonesia sekarang sepuluh tahun kita panggil dari nomor satu sampai empat itu kaitannya tentang environmental apa namanya environmental issue yang pertama adalah failure to mitigate climate change kalau kita bicara tentang pandemi kenapa ini sangat pedang juga dengan berkaitan dengan issue climate change apalagi kalau bicara tentang failure of conditions adaptation ya kan natural disaster extreme weather events meningkat and by the person who lost and the cause of influence ini kaitannya tentang zonative disease karena ternyata reemerging disease atau newly emerging new-reverging disease itu kaitannya tentang zonative disease jadi matangkan 75% dan matangkan 80% itu dari hewan sebenarnya ya sekarang lagi ada puluh wakia ya maksudnya itu sudah tahun 2016 2017 sudah dibahas di Australia pada saat itu kita pakai di North Queensland karena kita berdampak DB itu turis datang dari Bali itu membawa virus Australia tapi karena tidak adanya mosquito-nya AIDS itu dulu tidak ada tapi ternyata AIDS sekarang sudah mulai muncul di utara Queensland karena dia kan juga climate sensitive ya dia sudah mulai kurun kok karena Australia itu besar banget nah di atas itu Darwin dan selesai dan lord Queensland di atas atas itu sudah mulai dikubungkan AIDS HIV katanya bisa nyebarin virus kan dulu juga soalnya tahun 2018 kita mendiri buang rumah untuk Commonwealth Games Commonwealth Games itu seperti olimpiade tapi untuk negara persematuran Indonesia tidak termasuk waktu itu kita pernah ada kasus sebelumnya Zika Paris di Brazil tidak disebarkan oleh AIDS HIV hanya mereka mengerti dimana nih mereka pakai itu tapi kritik itu sebenarnya pada awal kita tidak terlibat ya karena khususnya di ekologi menyehatkan manusia melalui lingkungan itu bukan dengan memodifikasinya jadi itu yang nanti tapi itu bahasannya lainnya dan seterusnya ini adalah yang akan kita hadapi depannya jika kita mau menjadikan depannya maka kita harus tahu kisip apa sih yang mau kita harus menjadikan ke depannya mungkin kalau saya tanya kira-kira habis bolas mau ngapain itu harus punya gambaran ke depannya mau kerja di mana mau ngapain mau ambil S2 bidang apa dan seterusnya mau kita kebagaimana jadi kita sudah punya gambaran ke depan ini adalah keantangan ke depan karena khawatir insya Allah dengan adanya teman-teman insya Allah kita bisa mengubah karena ini belum tentu terjadi nanti itu untuk bekerja tapi gabung gambaran hanya kita harus siap-siap nah kalau kita lihat slide selanjutnya yang lainnya adalah so now a question for all of us which health sector increase and reinforce experience to future health emergencies including pandemics and disaster while strengthening the foundation of the system ini bisa menjadi pertanyaan mahasiswa di SD agar nanti mungkin teman-teman secara mahasiswa di SD untuk konteks dan untuk konteks Jakarta karena kita harus siap pandemi bencana tapi juga tidak mengurangi yang agak sekarang kan gitu ya jadi bukan berarti kita siap bencana atau pandemi tapi yang lainnya jadi kekurangan harusnya seperti itu jadi hal siap semuanya kayaknya ulang-lana seperti ini sudah kompleks kita lihat slide selanjutnya langsung aja disini kita ngumpul mas consegu nah disini kita risk insis dan prises R-SKD jadi prises R-SKD itu dia ternyata sistematis dia tidak sporadis, dia sistematis dia memiliki ada hubungan satu, dua, dan seterusnya dan prises R-SKD prises R-SKD itu dia akan bergurungan ada hazard pertama kalau menjadi hazard kedua atau tiga, seterusnya berdampak pada factor A, factor B, factor C, dan seterusnya dan bagaimana kita sekarang ketika ada risiko tidak terjadi maka menyetop jadi tidak berjalan nah sekarang kalau kita lihat disini, nah ini juga dari pendekatan risiko rencana ya, understanding risk is more than just risk of hazard kalau dulu ada yang namanya pendekatan fatality datang fatality itu adalah ketika ada sebuah rencana maka itu adalah sebagai risiko misalkan Indonesia adalah negara yang rawan rencana, maka itu adalah beberapa hal yang tidak bisa kita tindari atau ini ada unsur budaya dan agama ya misalkan seperti ini terjadi banjir, makanya adalah kejian dari Tuhan yang membuat musibah di satu situ mungkin benar ya sudah menjadi takdir ya takdir itu kan yang sudah ditentukan ada kejian tapi ada kejian yang bisa dilakukan oleh manusia jadi orang 4 kali ini mengatakan kita tidak bisa kenapa memang ini adalah kejian nah ini konteksnya nanti mungkin juga sebenarnya kalau dalam konteks kata Islam kita harus percaya pada Allah tapi harus mengikat kepada kita seperti ini jadi kalau percaya pada Allah bukan berarti kunci mungkin mungkin berikut pula dengan ini jadi masuk nih jadi tidak ke awanan sebenarnya dengan orang-orang yang memiliki konsep fatality ya konsep bahwa ini ini pindahkan Tuhan tidak bisa kita lakukan apa-apa. Tidak seperti ini ya. Learning of understanding of multiple hazards, jadi mengatakan hazard itu ada exposure, ada perantanan, ada hazardnya itu sendiri. Tapi kalau dalam kompleks, orang yang sudah dia kompleks, dia akan menjadi kompas per diri. Jadi ini dipalih menjadi berbagai ratusan kali dan ini terjadi pada saat ini sama. Jadi inter-connecting dari seluruhnya. Karena di Indonesia, mereka ada peropilan dari Kementerian Kementerian Pangilu, dan sekarang datang ke briefing. Lalu mereka berkini ingin bagaimana caranya untuk membangun yang namanya Forest City. Berarti ini sudah siap. Forest City ini jauh sebelum tempatnya. Sekarang itu tidak bisa terjadi. Terus ada juga orang dari Kopernas datang untuk bicara itu juga. Berarti sudah serius. Tapi tidak tahu. Kemudian pasti bahwa sekarang, kita bagaimana agar tidak menjadi, kan namanya membuat masalah yang baru. Ini seperti ini. Berarti bagaimana agar kita bisa sana memindahkan. Kepada itu tidak menjadi hal yang mudah. Tapi bisa jadi itu lebih sedang. Nah, itu yang paling penting ya. Karena kalau kita bicara apa lagi, Jakarta, Bantan ini kan kita sudah sangat terkoneksi sama lain. Dan ini, kalau saya lihat kemarin ya, waktu saya kembali ke Indonesia. Dari mulai. Karena saya 2020, 2022 akhir. Indonesia terus 2023. Kalau ini kali ini mulai. Jadi saya bisa meng-combine dengan. Kalau dulu kayaknya 20 tahun. Sekarang sama sekali gak ada. Orang gak ada yang memakai masker. Itu oke lah. Tapi mereka tidak mau meriksa bahwa kita bawa apa-apa. Jadi sebenarnya itu kan. Pintu utama ya. Border. Namanya juga border. Pintu utama. Kalau teman-teman kayak Australia, kalau tidak boleh, maka gak boleh ada satu tanah pun yang ada di sana. Satu. Jadi kalau ada tanah, terus dibersihkan. Jadi maksudnya, kalau pimpinan keluar, karena kita gak sadar, kita melewati kartek, kartek itu ada disinfektor. Karena jangan sampai membawa penyakit kuku dan kulit. Bukan penyakit yang waktu itu ya. Mkd yang kulit dan kuku ya. Itu gak boleh. Oh, bisa merusak. Terus kalau ada tanah, segala macam. Itu langsung diperiksa. Tapi kalau kemarin masuk ke Supermalata, ini aman-aman aja di sini. Berarti ada lagi bandar di sini. Ini pembelajaran. Kita sekarang baik lagi ke ground zero lagi. Jadi saya pikir, semuanya ada monitoring thermal. Ini gak berhasil. Ini... Ini aja lagi. Kayaknya kita gak siap-siap lagi. Selanjutnya. Selanjutnya. Dan di sini, dari penelit, dari yang dia, art training yang saya ikuti juga tahun 2020. Selain has to address the system of system that takes time exit. Jadi healthcare atau fakulta itu jadi salah satu sistem yang ada di tempat kita ini. Dan ini kalau kita tidak melihat seluruhnya. Misalnya ada food storage, delivery. Salah satu mahasiswa PhD yang saya seru visi. Itu mereka membuat, mereka membuat, dia membuat yang namanya aplikasi untuk food sharing dan saya pikir di Indonesia itu sudah aman. Dan bagi-bagi makanan atau bagi-bagi resources itu sudah suatu hal. Karena buat orang itu menjadi prinsip hidup kita. Dan kalau di sana mungkin masih belum. Dan itu dibuat sistemnya. Kesiakan untuk ke depannya. Begitu boleh dengan masing-masing lainnya. Makanya, tadi yang saya sampaikan ke Profesial, Mbak Pajar, kita kerjasama dengan beberapa kampus yang juga, ya tidak hanya pemerintah, tapi juga dari kota, dari regal, ya masalah hukum, dan seterusnya. Ini mungkin kita bisa diselesaikan nanti ke depannya sepertinya. Karena, ternyata harus-terus melibatkan banyak pemerintah lain juga. Selanjutnya, selanjutnya, nah ini, Health Security Resilience Framework. Ini bahagian dari, yang digayati, ada toolsnya yang dibuat oleh lalu. Dan ini, salah satunya adalah, maknanya adalah community engagement. Peribatan asyarakat. Itu sangat penting, dan menjadi core dari prinsip Health Resilience Framework. Dan kalau misalkan, tadi saya sampaikan misalkan contoh kasus di Queensland, ya, sangat efektif untuk bisa menekan kasus COVID-19. Dibandingkan dengan beberapa negara bagian lainnya, yang paling kunci adalah community engagement. Sangat kuat. Jadi, fungsi yang dia kuat, ya, walaupun di Australia, atau di Christian, juga ada anti-faksin. Ada anti-faksin. Mereka kuat juga. Bukan dari agama Islam, tapi tidak apa-apa. Jadi, salah kalau melakukan kelihatannya, menyalahkan salah satu agama sendiri. Lebih banyak. Dari mulai, Kristen, Yahudi, bahkan tidak beragama. Badan saya adalah hak saya. Anda tidak bisa, negara tidak bisa memaksakan memasukkan apapun di badan saya. Seperti itu. Jadi, dia punya keempatan seperti itu, ya. Tapi, ada tidak? Ya, seperti itu. Tapi, secara umum, communication yang baik. I have work force. Ada juga saya baikkan bahwa kita penting. Makanya, teman-teman harus belajar yang baik. Sehingga akhirnya bisa menjadi sumber daya ataupun apa namanya, kekuatan negara kita terdekat. Karena, sekarang bahkan ya, bari security ataupun global network itu sudah masuk ke dalam salah satu aspek militer. Karena mereka melihatnya, negara itu bisa hancur gara-gara mereka kena peran. Tapi bisa jadi karena pandemi. Bisa jadi hancur gara-gara bari security. Kita tidak perlu menunggu sampai pandemi yang lainnya akan terjadi. Jadi, kita harus berubah dari sekarang. Karena, kalau kita lihat selanjutnya, biar tidak terlalu. Nah, tapi masalahnya, sejarahnya berulang. Kalau kita lihat selanjutnya, selanjutnya, langsung 4 kali. Ya. Ya. Nah ini, Margaret Chan. Ini kan tahun 2009. Ya. Kita sudah mengalami novel influenza virus. Ya. This particular H1N1 strain has not circulated 23 strain units. Jadi, ada new emerging disease. Pada saat itu, H1N1. Ya. Di tahun 2009. Ada yang masih SD, ada yang masih SD, Jadi, jadi belum lahir, pasti dah lahir. Nah, the virus is entirely new. Jadi, ini pandemi. ini juga. Nah, terus selanjutnya, as we enter postpartum, bukan hal yang lain, saya buat ini. Nah, postpartum make period, mereka mengatakan, ini sama kan bersama dengan yang dokter. Terus jadi katakan, walaupun kita sudah berakhir, waktu itu lebih cepat daripada 20 nanti, tapi penyakit ini masih ada sebagai kodratum. Ya. Jadi, continue vigilance is extremely important. Ini yang sudah kita sampaikan juga sekarang. Mereka di Soekarno, mereka tidak dijelan segitu ya. Nah, we have our recommendation for post pandemic. Jadi, tahun 2010, mereka mengevaluasi, ini, juga lagi penajaran regulations. Lalu, disini dikatakan, tapi tahun 2010, tahun 2010, tahun 2010, ini, kemungkinan tidak terjadi lagi di masa sekarang. Ya. Kalau kita lihat dari selanjutnya, slide selanjutnya. Sukses itu adalah 20% skill, dan 80% mindset. Jadi, mungkin juga bisa diperankan di dalam berhasilannya. 50 skill. Memang betul. Apalagi kalau mau sukses nanti di karirnya, ada soft skill, ada hard skill. Tapi mindset itu penting banget. Bagaimana kalau pikir kita, nanti kita bisa kita, kita tanamkan semangat yang tanggung. mindset itu penting. Cara berpikir kita. Makanya, saya selalu berkata, kalau kita berpikirnya post COVID-19, atau prior to future pandemic. Nah, selanjutnya, istilah selanjutnya. Nah, ini saya suka menggunakan istilah ini, karena ada namanya gajah. Gajah pasti udah pernah lihat gajah semuanya, tapi belum tentu semuanya, pernah naik gajah. Ya kan? Saya belum pernah naik gajah. Saya pernah naik gajah. Nah, gajah duduk di dufanya, gajah kabur. Gajah duduk, gajah duduk, gajah duduk, gajah mabur. Nah, kalau gajah itu dia hewannya besar, tapi ternyata dia memiliki emotional dream. Dia sangat, sangat bersentuh ya, kalau misalkan anda, makanya dia bisa menangis, dia bisa marah, dia bisa kecewa. Makanya kalau di Sumatera itu, kadang-kadang diserang. Tapi sebenarnya, karena kita mengganggu mereka. Karena mereka bisa bahas dengan mereka. Mereka emotional dream. Nah, manusia harusnya menggunakan operational dream. Nah, kalau kita let's play selanjutnya, ini adalah pola berikutnya, bagaimana kita ubah pola berikutnya. ini juga, coba diterapkan dalam konteks pandemi, di management juga. Jadi namanya, tahap pertama adalah, ini masalahnya tentang kepemimpinan ya. Muddling through transaction management, system resisting, system integration, sama dynamic learning system. Dynamic learning system ini adalah, gimana, sistem yang berkini. Bukan berbasis. Orang. Ya, kalau di Indonesia, on-up, kadang-kadang masih tergantung siapa orangnya. Bukannya, telepres, paman-paman. tergantung siapa orangnya. Kalau di Australia, siapapun yang mungkin, masyarakat tidak terlalu, peduli dalam artian, setelah lah, yang penting, sistem yang berjalan. Ternyata, makanya mereka berpikir, ini kok sampai, banyak sekali orang dipakai untuk memilih orangnya. Karena kita masih, kadang-kadang kita masih tergantung siapa orangnya. Jadi, kalau di sini, teman-teman sekalian, dibawahnya ada, minimal sistem, dan seterusnya. Sampai, strategi kinsat. paling dibuat begini, ini masih minimal sistem. Jadi, polisinya berubah-ubah, ganti orang, sistem yang selesai. harusnya kita bergerak ke arah sini. Sistem yang dikerja. Orang tentunya mengarahkan. Yang penting di situ. Jadi, rasional. Kalau orang, kalau dalam kondisi itu, biasanya rasional. Banyak kita, berbicara-bicaraan, kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat. Kesehatan populis. Karena nggak ada yang mau meningkatkan. Kita rokok misalnya sekarang. politis itu, ya kalau kita rokok, bisa nggak pilih nanti. Sampai lihat. Nah, itu jadi gini. Fokus on elephant itu masih di bawah. Bawah itu sudah bergerak kepada fokus on the right. Jadi, kita masuk ke sana. Jadi, kalau bicara pandemi, juga seperti itu. Tidak boleh berbasis, berbasis, populis atau tidak. Harus berbasis evidence base. Oke, lanjutnya. Nah, ini adalah karakteristik of health safety resilience. Aware, gejauh, absolutive, adaptive, transformational debate, etc. Lanjutnya lagi. Ini adalah global health governance after COVID-19. Jadi, disampaikan ini tidak. 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 Respons. Mereka ada meeting di Januari 2020, tapi tidak. Tidak. Tidak berhasil. Mereka sudah kejadian di Wuhan, tapi mereka meeting di Januari 2020. Mereka tidak. Belum menentukan ini menjadi public health emergency. Public health emergency. Public health emergency of national concern. Ya. Makan mereka tidak. Tidak tutup waktu itu. Itu terlambat. Itu juga salah satu kesalahan. Lagi sekarang mereka membuat informational leadership body. Untuk membuat prevention yang baru. Tidak. Sekarang ada yang menaruh pandemik. Selanjutnya. Selanjutnya. Nah. Barusan. 2020. 2020. Ada tiga prioritas. Ini ada. UKB. Indonesia masih. 6 TB. Ada universal health coverage. Ini juga. Sekarang. Indonesia masih di push ya. Dan yang tiga. Tidak. 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 Ada hal ini. Yang jadi prioritas global sekarang. Jadi teman-teman. Kalau ada tugas makalah. Tugas kekuliahan. Coba di align dengan beberapa. Prioritas ini. Dan. Tidak. Tugas di makalah. WC. Jadi. Baca-baca. Selanjutnya. Ini contoh aja ya. Bahwa sekarang. WHO launch new institute. Mungkin dua kali. Dua kali. Sekian. Nah. Ini. Ada yang namanya. Namanya lucu kalau di Indonesia. Pratt. 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 Nah. Sudah di luar. Ini baru. Jadi. Untuk bagaimana. WHO membantu. Kalau bisa nanti ada. Kasus baru. Karena ada pneumonia yang aneh-aneh. Nah. Ini. Sedang mulai diterapkan. Ada countries. Nah. Ini juga. Ya. Internet. Mereka diskusi. Untuk bagaimana. Meningkatkan. Kerjasama. Tentang negara. Australia. Dia membuat. Langkah yang sangat. Revolutionary sebenarnya. Membuat. Yang namanya. Australian CDC. Kita belum ada. Di Australia. Ya. Belum ada. Australian. Centre for. Menurut. Menurut. Karena negara kita. Negara Australia. Negara Australia. Negara. 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 Negara bagian. Bisa berbeda-beda. Nah. Kalau sih. Jadi. Harus dibuat. Control. Australia CDC. Itu dana nya. 90,9 juta dolar ini saya gak tau berapa lupiah hanya sekarang kajak agil monika-murika mereka lebih berperluar seperti itu, jadi ini persiapan mereka untuk mengharapkan pandemi yang saling nah ini tepat saja, tapi tengah-tengah ini health promotion, penyuluhan kesehatan, walaupun kadang-kadang kalau kita melihat, pokoknya penyuluhan kesehatan bisa menjadi center of global health karena mungkin kita penyuluhan kesehatan itu hanya diseminasi informasi kalau pengertian WHO untuk health promotion itu kan to enable people so that they can control their health and its determinants jadi mereka bisa memampukan manusia, masyarakat agar mereka bisa mengontrol kenyakitnya dan maka-kaka-kaka-kaka-resikonya, jadi itu sangat berat, membuat orang mampu mengontrol sendiri ya, jadi ini ini, apa namanya bisa dilihat ada banyak sekali ada knowledge broker evidence-based health information ada planetary health ini juga isu yang mungkin jadi, nanti bisa dibilang bisa dibilang apa-apanya saya kasih referensinya saya dibilang bagaimana sudah, maksudnya bisa di center saya dibilang saya dibilang selanjutnya 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 saya tidak baca semuanya tapi saya baca pertama ini ada namanya Y-Ora concept Y-Ora itu adalah dari masyarakat Maury Maury itu ada yang tahu masyarakat Maury itu pasti dari mana ke dari mana dari mana Viziland Maury itu adalah dari Viziland bukan Australia mereka ada yang namanya Y-Ora concept Y-Ora concept itu adalah triple bottom line triple bottom line itu kayak public profit planet people jadi ada concept bahwa kita membuat sesuatu tidak boleh perusahaan lingkungan harus berkonsetnya karena seterusnya dan itu konsep indigenous makanya sekarang di Indonesia juga pasti banyak konsep-konsep masyarakat pribun yang bisa kita terangkat untuk selanjutnya mungkin selanjutnya ini adalah tentang ICA untuk help menjadi masuk dalam diaraan selanjutnya ini salah satu paper yang kita buat dengan teman-teman untuk scoping atau emergency service management ini konsepnya ini polisi-polisi di Indonesia yang sudah mengarah ke sana karena Indonesia itu tidak tidak kehabisan polisi kita banyak orang polisi karena terlalu banyak tidak jelas posisinya dimana dan ini harus kita ekorosi ini namanya policy mapping teman-teman kalau bikin letteral review juga bisa bikin policy mapping atau sesuatu selanjutnya ini juga tampak publikasi yang kita kemarin harus membuat ini tentang collaborative governance walaupun saya ambil dalam konteks pemanganan banjir tapi juga ternyata memiliki terkaitan dengan masalah pandemi juga itu adalah political approach dan technical approach makanya disini we have also political declaration jadi harus politiknya dulu ada ada political commitment lalu ada technical approach kan gak cukup hanya technical approach nya saja nilai pembuatan nilai vaksin sosial itu adalah technical approach tapi political decision making itu selanjutnya ini contoh-contoh paper saja bagaimana mungkin nanti teman-teman bisa baca polenya selanjutnya lagi kalau kita juga sempat menulis bagaimana Indonesia menyelesaikan coronavirus nanti teman-teman bisa baca ini dari Australian National University selanjutnya ini nanti teman-teman bisa membaca seluruh banyaknya ini adalah dari making city resilience making city resilience and siap kalau teman-teman ke google bisa lihat ada guide yang pro jadi kalau ini membuat teknologia bagaimana kota kita belum terkandung terhadap pandemi ada public health yang bisa di sana ada 10 jadi teman-teman bisa ngambil riset penjauannya sudah dilakukan di keks kebenaran daerah kita ada hal yang harus dikitarkan nah ini adalah one-hot approach ini adalah salah satu yang penting karena kita untuk berkaitan sama-sama lain apalagi menuntut sekarang sudah sampai ke-80 yang ya mungkin meningkat lagi nanti di tahun 2020 bisa 10 bilian ada changes yang and use orang sekarang semakin besar bang mana-mana sini sudah pernah jalan-jalan keluarga dan selesnya apalagi RPC itu kan jurnia F21 F1 jadi budget karena murah ya karena murah jadi tidak dapat kursi tidak dapat lampu kalau 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 kita tidak untuk untuk kita perlu kita burung makan besok Terima kasih. 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 masyarakat saya hanya berpengen, hanya berpengen, hanya berpengen, saya berpengen, beberapa kali kemarin berapa kali kemarin berapa masyarakat, waktu selalu, tadi saya mulai dengan mas Zidane ya, kalau saya melihat, tadi sudah saya merahkan bahwa itu memang ada perolakan-perolakan juga dari masyarakat. Cuman pertama mungkin kalau saya melihat konteks di Australia itu lebih sifil karena pendudukan di Australia. Jadi sepert sepuluhnya dari yang ada di Australia. Di Australia juga, di mana saya tinggal di sana, itu penduduknya hanya sekitar 3,9 atau 4 juta. 4 juta. Kalau di Jakarta ini enggak berapa, di Jakarta itu mungkin 9 juta yang lebih ya. Jadi di penduduk, padahal penduduknya hanya 1 km untuk 4 orang. Jadi kalau 1 km persis itu 1 banding 4 orang. Jadi luar biasa, kalau di Jakarta itu 1 banding 4 orang. 10 ribu, jadi jauh sekali. Sehingga kira dari sisi kepadatan penduduk, dari sisi itu lebih mudah untuk dia organisasi. Salah satu yang menjadi penting adalah community engagement itu ketika zaman pandemi atau zaman rencana apapun itu ya. Maka akan lebih mudah untuk dicapai ketika community itu sudah terorganise. Community itu sudah terorganise dengan baik. Salah satu yang bisa kita lihat adalah tentang budaya country. Ini untuk, agaknya salah satu pendidikan ini ditumpang beberapa saja. Jadi kata tentang bagaimana kota kandung untuk berada bicara, itu salah satu adalah budaya mengantri. Satu. Yang kedua adalah budaya untuk memberikan kepadu-kepadu penduduk. Bagaimana cara di public transport ya, bisa nanti. Karena artinya mereka sudah terorganise. Antri, antri. Panjang apapun, ngantri. Jadi itu di zaman, kita bisa lihat nanti kita orang tidak mau ngantri di zaman yang damai. Karena tidak ada banding. Tapi kalau di zaman nanti lagi ada sesuatu, pasti lebih tidak mau ngantri lagi. Karena dia ingin menyelamatkan dirinya masing-masing. Nah, kemarin kita juga nyelamatkan sedikit tentang kolektif efeksi. Jadi kolektif efeksi itu adalah ketika ada sebuah bencana, apakah mereka pikir untuk dirinya sendiri, keluarga, dan masyarakat. Tentunya kita berpikir, kalau di pesawat tidak seperti itu ya, tolonglah diri anda duduk, baru mengolong orang lain. Itu bukan prinsipnya gitu ya. Tapi bukan berarti kita menimbul. Bukur hati, bumbang kos, dan macam mana. Kita cukup untuk kita bisa survive, kalau kita mengolong orang lain. Dan ini yang diterapkan di biasa Australia. Bagaimana kita harus, Dulu kan pernah ada kasis, Baru berkasis ya, Tapi misalkan kurangnya pasokan asal, Kurangnya pasokan waktu itu kolektif. Misalkan isu toilet itu kurang. Kalau kita kan, Berpersihan kita dengan isu saja ya. Dengan air, sabun, dan seterusnya. Jadi toilet. Tapi kalau mereka itu, Isu. Isu itu pengen isu toilet. Nah, itu salah satu yang kita mendekatkan dengan mereka. Jadi dari sebelum bencana itu terjadi, Mereka memang sudah ada upaya-upaya agar masyarakat juga organisasi. Ini juga mungkin bisa diterapkan di sini. Dan selanjutnya, Komunikasi politik dari pemimpin yang dilakukan. Jadi mereka melakukan pengumuman. Jadi kalau dulu itu sampai Dari kutus setiap hari. Hari Selasa dan hari Selasa. Jadi hari Selasa mereka menyampaikan. Itu hanya sekitar 15 minit. Jadi semua, Semua stasiun politik di situ memberitakan. Ya. Lalu setiap hari Selasa tidak ada lagi. Dan itu langsung dari premiernya. Premier itu adalah gubernurnya. Sama Keep Out Officer. Jadi kayak semacam Kepala Dinas Kesehatan. Cuman kalau di sana beda. Maksudnya kondisinya kayak Kepala Dinas itu di bawah. Berbeda. Kalau di sana, Keep Out Officer itu adalah yang mengepalai Apa namanya strategi untuk masalah Kesehatan. Pandemi. Di satu, pada ada bagian. Itu mereka melakukan ini. Hanya ada tiga hal. Pertama adalah Apa kondisi terkini. Jadi harus jujur. Gak boleh ada yang diseminginan. Yang kedua adalah Apa kira-kira kekurangan yang masih ada. Jadi mereka mengakui apa. Kepala tekan batasannya. Lalu ketiga adalah Apa yang harus dilakukan sebagai pesan. Jadi hanya ada tiga pesan itu. Tiba perlu berbicara wajah-wajah. Dan mereka tidak pakai influencer. Tidak pakai segala wajah. Karena mereka sudah ada sistemnya. Jadi tidak perlu membuat Satu gas. Dan ini mungkin harus dipelajari ya. Sekarang bagaimana. Jadi jangan tidak ada Tiisi ke Jen size. Jadi itu mas. Mas sedikit tanya. Biar sekarang bisa diskusi lagi. Mas Pak Henry mungkin tadi Tadi tentang alat ku把 epematik came. Dan seterusnya. Outre empire. Ada banyak diskusi mengenai faktor-faktor resiko Justru malah banyak diskusinya kalau faktor resiko yang ada di Indonesia Itu bisa mengarah kepada kita menjadi renang Walaupun tidak bisa dibungkiri memang terkadang Tidak tahu itu mungkin perlu ada sebuah penelitian Karena memang di Indonesia itu happiness indexnya tinggi Happiness indexnya tinggi, happiness index itu jadi dia cek minat Mau ada musibah walaupun cek minat Karena memang ketika musibah harus diambil hikmahnya Di satu sisi itu terkata penting karena menerima itu Menjadi salah satu faktor bisa mengurangi mensa itu Karena itu ada penelitian juga kalau itu waktu Jadi memang karena itu bisa mengikutnya dari imunostimulator Jadi dia meningkatkan enzim bahagia Dan itu bisa meningkatkan komunitas Bahkan sholat, sholat malam dan seterusnya itu bisa meningkatkan imunitas Seperti lainnya orang-orang yang memahas Orang-orang lain itu minum alkohol Meningkatkan hormon kebahagiaan itu dengan minum Dengan menambah zat-zat ya Zat-zat pembahar dan seterusnya Ternyata dengan menerima itu bisa meningkatkan imunitas tadi Ya walaupun tentunya harus disertai dengan Dengan yang lain juga Yang bisa HBS-nya dan seterusnya bisa disertai dengan itu Itu tadi ya Bukannya kalau di Jepang ya Belajar menghargai polis Jepang itu sudah ada Buang Ministry of Wilderness Jadi menteri yang bisa Karena asalah koordinasi itu tinggi Mereka harapan hidup makin tinggi Karena anak-anak udangnya sepertinya Orang nggak ada Replacement rate-nya mungkin juga di bawah 2 Jadi sudah semakin sedikit Jadi Sekian Jadi Tentang Mereka akan meninggalkan Ya karena Harapan dulu seperti ini Tapi punya masalahnya Tentangnya Nah kalau di Indonesia Sepertinya itu Apapun yang terjadi Makan nggak makan Mungkin mumpul gitu ya Banyaklah cerita-cerita Yang terhadap itu bisa berkerat Untuk meningkatkan imunitas Tapi juga mungkin harus disertai dengan krisidas Nah Gitu Pak Yang dikau Mbak Lagi tadi Saya setuju dengan Adanya Apa namanya Apa ya Ketidak persistenan Kalau saya melihatnya Seperti itu Baik itu BPP Kaitannya tentang Konteks Gaiza Gaiza Israel Jadi Memang tidak Tidak Saya sampaikan Polisi Ya bahkan Kalau boleh saya katakan Bisa nampak baik Dulu ada yang namanya Middle Eastern Responder MERS MERS itu sudah ada di Afrika Dan itu sudah dari Dulu Ya Beberapa bulan Sebelumnya Sampai ada Salah satu warga negara Negara maju Yang terkena Horses Lalu dikatakan bahwa Ini adalah Akademik Jadi Ada Ada Konteks Di situ Sempat dibahas Di beberapa Diskusi Di Australia Ini seperti Tidak ada Persistenan Jadi Misalkan berapa orang Yang sudah meninggal di Afrika Tertanya Tentu Mengapa Akhirnya Tentu Bagaimana Di prosesnya Itu juga akhirnya Tidak persistenan Bahwa Mereka Mereka Mengancang Orang-orang Negara Jika kita aja mau berapa orang menjaga mungkin tidak terlihat seperti itu Nah ini juga akhirnya makanya penting bagi kita untuk bisa melakukan lobby-lobby politik di internasional Karena itu masalahnya lobby politik kita yang masih kurang Sekarang makanya kagetan dari Israel dan Palestina Karena orang masih menganggap itu sebagai konflik Karena itu kekuatan itu penjajahan Jadi sudah jelas itu Jadi tidak perlu ada yang penjelasan mengenai konflik ini sampai misalnya dan sebagainya Nah kalau di Australia itu menariknya ya Kalau kagetan dengan Israel dan Palestina Dan demo itu tidak hanya dari satu golongan Sekarang mungkin di Indonesia harusnya seperti itu juga Dan mereka juga malah banyaknya dari orang muslim yang demo Memang komunitasnya pemenangnya orang muslim Jadi kalau setiap kali demo ini Sampai-sampai saya datang ke sini di Indonesia Setiap tiga itu ada jenis Dan itu demonya COVID-nya beda-beda Dan itu dikualah oleh orang-orang muslim Untuk membantu saudara-saudara kita yang menjelaskan kesulitan Jadi saya melihat bahwa disini untuk Malaysia Makanya disini untuk Malaysia Makanya disini untuk Malaysia Makanya disini untuk Malaysia Makanya disini untuk dikualahkan Sebetulnya WHO BBT Terusnya ia berkurang ke arah Mungkin itu Mbak Meri Beritanya mungkin Badan menarik Kita kan lagi politik bisa mempengaruhi konteks global Ya itu ada di global Global risk index lagi Yang tadi saya sebutkan The world economic forum Ada interconnectedness Tata pesalah Perang di Ukraine Apa di Rusia Eh Ukraine Ukraine ya Ukraine Rusia Itu juga mempengaruhi Israel Israel Itu juga mempengaruhi Itu akan luar Karena semuanya terkoneksi dengan Terima kasih Oke saya Terima kasih Mbak FD atas jawabannya Kita masih ada Tapi hanya satu penanya Silahkan Apakah ada yang ditanyakan Masih ada yang mau bertanya Masih ada kesempatan untuk satu penanya Silahkan Sudah tidak ada Oke Karena tidak ada jadi Bukan kesempatan kepada Gure Silahkan Gure Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Darihan Anadja Alkaf Saya kakak kelasnya ya Kakak kelas kepegi Silahkan Gure Karena saya lebih tua saja sedikit ya Tapi kalau ilmu lebih banyak kak Baby Mungkin sedikit Pada tahun 2022 Saya Mewakili teman-teman juga Melakukan penelitian Melakukan penelitian bersamaan Terkait dengan Ketahanan Di bidang Struktural Ketahanan Ketahanan Pandem Namun alhamdulillah Namun alhamdulillah Sekarang memang kita akhirnya Karena memang pandeminya tadi Seperti yang dikatakan tadi Bahwa ini merupakan Membuka Membuka Mata kita Terhadap Permasakan yang kita miliki Jadi kalau dari sisi Pertama memang kalau masalah Kita banyak sekali ya Khususnya dari situasi Tapi juga ada satu yang Saya Tadi juga ada Dari slide-nya Pak Baby Yaitu head promotion Karena saya dikenang Head promotion Jadi head promotion itu Memang seternya Namun dari sisi Mungkin kebijakan politik ya Tadi awal memang harus politik Jadi dari sisi politik Kebijakannya Alokasi pendanaan Itu juga masih Bermasak Nah Mungkin bisa diberikan contoh Kalau di sana Terkait dengan head promotionnya Seperti apa Alokasi pendanaan Kemudian kebijakan politiknya Karena memang Akhirnya kalau sekarang Ketika kita sedang Tidak pandemi Harusnya kan yang kuat itu Di head promotionnya juga Jadi gitu saja Terima kasih Assalamualaikum Ya ini penting banget ya Kanya tentang Support dengan head promotion Di Australia Walaupun saya jujur saja Sebenarnya memang Head promotion di Australia Itu pendanaannya Masih belum maksimal Ayo Dan bahkan itu Terus di 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 sana Di sana Di sana Di Di sana Di sana Di sana Di sana Di sana untuk memiliki perdanaan yang lebih baik. Tapi disana kalau agak sedikit berbeda, itu namanya National Health and HMRC. National Health Medical Research Council. Nah, HMRC itu sebagai BRID. BRID di Indonesia, tapi khusus untuk health. Nah, disini alhamdulillah health promotion itu banyak mendapatkan perdanaan dari NHMRC. Baik itu dari sini. Jadi khususnya kalau disana kan masalah kronik ya. Medi kronik. Jadi kalau promotion misalnya kaitannya dengan cancer, spin cancer, terus juga diabetes. Jadi penting juga disana. Dan juga adalah masalah first people of Australia. Jadi indigenous health. Karena indigenous health itu disana tiga persen. Tiga kali lipat semuanya. Jadi antara resikonya semuanya begitu di tiga kali lipat tersebut dari badan nama turun jit. Negara teman. Orang super sinial Australia. Nah, pendanaan kita banyak bekerja dari situ, Pak Brehen. Jadi dia kaitannya tentang kalau disana itu setiap negara bagian itu memang ada namanya health promotion officer. Jadi health promotion officer itu menjadi salah satu posisi yang selalu di apply oleh mahasiswa yang lulus walaupun tidak hanya di posisi health promotion officer ada environmental officer kita juga masuk di promotion juga karena seperti yang ada dikirik-kiriknya itu adalah kita menggunakan ideologi ekologi of public health jadi menyiapkan manusia melalui lingkungan, makanya health promotionnya harus dikaitkan juga dengan masalah lingkungan jadi tidak hanya perilaku, jadi bagaimana perilaku, jadi kalau kita lihat kan perilaku itu kan ada upstream, downstream level of health determinants ada yang mengatakan perilaku itu dikatakan upstream tapi yang paling atas sebenarnya adalah struktural karena orang Australia kalau di Australia kalau main motor itu pakai helm proteksi ya harus pakai sepatu kalau di Bali kalau orang Australia jadi akhirnya melihat bagaimana karena perilaku itu berbanyi lurus dengan lingkungan dengan evolusinya orang bawang sampah kalau tidak ada bawang sampah dengan anak-anak akhirnya bawang sampah jadi 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 akhirnya makanya bagaimana bisa membuat agar perilaku itu lebih persiskan ini tidak enak ya karena kita ada pengawasan itu ya pengawasan itu lurus-murus dari kalau misalnya jadi kita membuat tergadanya tak susah oke baik terima kasih Pak Pebi semoga teman-teman sekalian tiba saatnya kita di ujung materi dan juga pengaparan dari Pak Pebi tadi dan luar biasa syarat-syarat bermanfaatnya buat kita semua jadi misalnya Pak Pebi pesennya apa apa pesennya ada pesennya ini adalah teman-teman sekalian barulah kita orang pesehatan ya teman-teman sekalian kita orang pesehatan ya benar gak ya kita punya kewajiban ini punya kewajiban untuk bergerak bersama menyadarkan masyarakat tapi kita gak tau pandemi kapan yang itu ya jadi kita harus sama-sama berpersiap yang kata jadi saya kata-kata apa yang pakai latak ya yang pakai latak yang sudah pandemi eh yang pakai pasir lagi ya yang kata-kata seperti itu ya mudah-mudahan materi kali ini bisa menyadarkan kita semua mulai senantiasa bersiap-siap untuk menghadapi pandemi pandemi yang kita sudah tahu akan hadir pada hadir walaupun kita gak pernah harap ya bahwa ada lagi pandemi di latar mat kita mau pilih muling saya ingat sekali bahwa kita punya pojiban untuk ada kata-kata yang know what behind jadi tidak ada satupun yang tertinggal baik dari sisi tertinggal dari kesakitan dan kematian dan sebagainya semoga kita bersama-sama untuk melihatkan masyarakat baik sebelum kita tutup ada buat tempat tempat baik mungkin itu sebagai positif segmen ini ini semoga dari Winston Churchill mengatakan bahwa kita hanya bisa ada dua pilihan menjadi solusi atau menjadi masalah dan sekarang tentunya kita tidak perlu lama-lama untuk memutuskan bahwa kita harus menjadi sumber solusi bukan sumber masalah jadi kedepannya saya berharap kalau sesuatu mungkin melihat terus belajar insyaallah semuanya akan menjadi aset yang sangat bermanfaat berguna bagi bangsa dan negara tentunya dan insyaallah akan menjadi lebih baik negara akan menjadi lebih baik dan insyaallah ketika pandemi memang harus menjadi lagi insyaallah kita bisa menjadi lebih baik karena teman-teman semuanya terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam